Penjahat jalanan yang khusus mengincar wanita penumpang bajai ambruk ditembak petugas Polres Jakarta Selatan. Tersangka M. Tosim, 37 tahun, dan Sukiman, 35 tahun, terpaksa dilumpuhkan karena berupaya melarikan diri saat akan ditangkap Kamis malam 6 Desember. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Hermawan selasa 11 Desember mengatakan, kedua pelaku sudah beraksi 4 kali sepanjang bulan November hingga Desember. Menurut Hermawan, mereka selalu mengincar wanita penumpang bajai yang membawa tas. Agar mudah lolos dari kejaran polisi saat melancarkan aksinya, keduanya mengendari motor. Terakhir, kawanan ini menggasak tas milik Dr. Fanny Sari, 40 tahun, PNS Polri yang menumpang bajai dari Mapolres menuju Gandaria City pada selasa petang 4 Desember. Saat itu, korban yang membawa tas berisi uang 18 juta rupiah dirampas dua penjahat bermotor. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Selatan. Petugas telah menerima laporan ini segera bertindak dan berhasil menangkap kedua pelaku di kawasan Radio Dalam. Karena melawan, terpaksa mereka dilumpuhkan petugas dengan timah panas. Dari Jakarta Selatan, Sutio, Postkota TV melaporkan. Pertinak terpaksa itu melakukan perusahaan yang telah menerima laporan ini sepastu di harapan. Perusahaan perusahaan dan berikan kepada Anda. Perusahaan perusahaan dan pokus yang telah menerima laporan ini sepastu di harapan dan petugas. Perusahaan 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 dan terpaksa mereka terpaksa. Perusahaan dan pengaturan terpaksa mereka tetapi hirusaha dengan timah.